Pertahan selama bertahun-tahun, pedagang Kaki 5 atau PKL di kawasan Alun-Alun Cimahi akhirnya ditetipkan. Pertetipan dan pembongkaran lapak-lapak PKL pun berlangsung aman dan kondusif. Kini para pedagang yang lapak yang dibongkar pun telah direlokasi ke pasar atas baru kota Cimahi. Deretan lapak PKL yang biasanya membadati trotoa ruas Jalan Ria, Jalan Pabrik Aci, Jalan Julaiha Karmita, serta Alun-Alun Cimahi kini sudah dibongkar. Pemilik lapak yang telah puluhan tahun berjualan di kawasan jantung kota Cimahi tersebut secara sukarela membongkar dan membereskan lapak mereka dengan dibantu petugas. Sebagian pedagang terlihat masih melucuti sisa-sisa bangunan lapak untuk dimanfaatkan kembali. Bilah kayu dan plastik terpal terlihat menumpuk di pinggir jalan. Kasat Pol PP kota Cimahi, Totong Solehudin menuturkan upaya merelokasi PKL di kawasan Alun-Alun Cimahi karena kawasan tersebut merupakan zona merah berdagang. Mereka yang direlokasi adalah para pemilik lapak dagangan yang menetap atau permanen. Setelah bersih dari PKL, kawasan Alun-Alun Cimahi pun akan difungsikan kembali sebagai area publik. Sesuai dengan perintah yang diingatkan kepada kami bahwa bagaimana para PKL yang ada di Alun-Alun itu bisa direlokasi. Otomatis kami melakukan perintah itu yang kami pindahkan adalah lapak. Jadi bukan orang. Jadi kami sudah hitung sendiri lapaknya ada berapa dan mereka pergerakan ini sudah diterimakan oleh mereka. Artinya bahwa kalau lapak itu digunakan satu orang, ya satu orang. Digunakan tadi semula tiga orang, ya tiga orang juga melakukannya. Saya kira itulah yang membuat kita konsisten tersekuin. Dan tentu yang diindikan itu karena yang berlapak. Sementara Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marzuki yang memantau langsung ke lokasi meminta para pedagang kaki lima di Kota Cimahi tidak lagi berjualan di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi zona merah tersebut. Dirinya pun mengapresiasi langkah pemerintah Kota Cimahi yang telah melakukan penertiban PKL tanpa adanya gesekan. Kami dari kepolisian Kapolres Cimahi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kesempatan KPV serta seluruh aparat yang terlibat di sini dan juga unsur yang terlibat dapat memindahkan para PKL dari pasar yang disana yang amal tidak kesini ke pasar atas. Tentunya ini merupakan satu prestasi yang sangat baik. Pemindahan para PKL tanpa adanya pengusuran, tanpa adanya kekerasan, mereka dapat pindah dengan kesadaran dan juga bahkan mereka membersihkan sendiri tempat-tempatnya.